Pada pagi hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021, SMP Negeri 1 Kedongwaru dalam rangka memperingati Hari Batek Nasional menggelar program pengembangan sekolah bidang kompetensi kewirausahaan dengan strategi WhatsApp Batek Ciprat Arsituta dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, empat laporan Kepala SMP Negeri 1 Kedongwaru, lima sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung sekaligus membuka acara WhatsApp Pembuatan Batek Ciprat Arsituta, enam acara inti yaitu pelaksanaan WhatsApp dan yang ketujuh adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Umul Kitab, Laumul Fatihah. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang terhormat, Ibu titik peristiwa Rini SPD disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat, Ibu titik peristiwa Raya, ketiga doa, empat laporan Kepala SMP Negeri 1 Kedongwaru, Kepada yang terhormat, Ibu titik peristiwa Raya, ketiga doa, empat laporan Kepala SMP Negeri 1 Kedongwaru, Terima kasih telah menonton! Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, marilah sejenak kita menyatukan pikiran, perasaan, dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah SWT. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Saroni S.A.G. mohon berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, yang kami hormati, hadirin semuanya, mari kita meluangkan waktu sejenak, kita memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini, Kegiatan pengembangan sekolah dengan workshop Padik Ciprat Arsiduta dalam rangka Hari Padik Nasional tahun 2021, dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang sebaik-baiknya, manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, khususnya kepada putra-putri kita. Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala syaitina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammadin Sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa rata wa baraka wa ta'ala Angkuli asyafi sayyidina rasulil ajumain Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil syakirin Alhamdulillahi wabini amah wa yukafir masyidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambagili jalali wajahikal karimu adini sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Salatan tunci nabiha min jamil ahwali wal afad Wa tagzila nabiha jami'al hajat Wa tudahhiruna biha min jamil syayi'at Wa tarfa'na biha inda ka'alat darajat Wa tubaliruna bihaqsa wa yaj Min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamad Allahumma ya Allah Taqabal mina jami'al hajat Wa jami'maqa syidana bi rahmat Dikalham rahimin Rabbana taqabal minna innaka anda Assami'ul alim Wa tzubu alayna innaka anda Tawwabu rahim Rabbana hablana minna suwajina Wa zuriyatina Kurata ayuni wajahana Lil muttaqina imama Allahumma na wirkulubana binuri hidayatika Kamana warad al-azza binuri syamsika Wa komadika abadan abada Bir rahmatik arham ar-rahim Rabbana salamna anfusana Wa ilam takfilana wa tarhamna Lanakunana minal khasirin Rabbana atina fit dunia khasana Wa fil akhirati khasana Wa kina'azaban nar Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara berikutnya Laporan Kepala SMP Negeri 1 Kedongwaru Yang terhormat Ibu Dr. Haja Sriwahyuni MPD Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yang dalam hal ini Diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Saifuddin Juhri SHMM Yang terhormat Kepala Bidang SMP Yang terhormat Yang terhormat Kasih Kuduklum SMP Yang terhormat Pengawas Binaan Dindik Bora Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Beserta Sekretaris Yang terhormat Yang terhormat Yang terhormat Tim Narasumber Kita penggiatkan Kita penggiatkan Uji syukur Kehadirat Allah SWT Karena limpahan rahmatnya Kita masih diberikan kesempatan Untuk bersilaturahmi Berkegiatan dalam pagi ini Kegiatan workshop Pengembangan sekolah Di bidang kewirausahaan Dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2021 Bapak Sekretaris Dinas Yang kami hormati Ijinkanlah Kami Menyampaikan Laporan Kegiatan pagi ini Yang pertama Kegiatan ini SMP 1 Kedungwaru Mengacu bahwa Setiap tahun Sekolah harus membuat Program pengembangan Sekolah Dalam tahun ajaran ini Salah satu program Pengembangan sekolah Kompetensi Kami tujukan Kepada Bidang kewirausahaan Mengacu pada Permendiknas Nomor 13 2007 Nomor 3.1 Bahwa Di dalam Naluri kewirausahaan Di sekolah Harus dikembangkan Salah satunya Pagi ini Kami hubungkan Dengan Hari Batik Nasional ini Mencoba Memberikan Materi Kepada Siswa Dengan Materi Batik ini Karena di dalam Hal ini Batik menjadi Hasanah Budaya Kabupaten Tulung Agung Menjadi bagian Kearifan Lokal Yang harus Diuri-uri Atau Dipertahankan Sesuai dengan Kurikulum Merdeka Belajar Belajar Salah satunya Adalah Karakter Anak-anak Diharapkan nanti Cinta terhadap Batik Cinta terhadap Kearifan lokal Bangga Terhadap Hasil Karya Sendiri Berdasarkan Itulah Kami mencoba Memogramkan Kegiatan ini Yang Sinergi Dengan Hari Batik Nasional Yang sudah Diakui Di Wikipedia UNESCO Sebagai Batik Nasional Warisan Kemanusiaan Budaya Lisan Pada tanggal 2 Oktober 2009 Dan Kali ini Kita Peringati Selanjutnya Kami Sampaikan Strategi Ini Strategi Kegiatan Batik Cipat Ini Yang pertama Melakukan Kegiatan PT MT Atau Workshop Langsung Lalu Sesuah Yang ada Di rumah Menggunakan Live Streaming Kami Kerjasama Dengan Radio Perkasa Anak-anak Melakukan Mengikuti Pembukaan Ini Sekaligus Melakukan Mengikuti Workshop Secara Streaming Kerjasama Dengan Radio Perkasa Terima kasih Untuk Radio Perkasa Kerjasamanya Kegiatan Dilaksanakan Pada hari ini Sabtu 2 Oktober Mulai Pukul 8 Sampai Selesai Dengan Narasumber Kami Sampaikan Dari Adelia Sibori Yaitu Mbak Adela Mbak Dita Dan lain-lain Terima kasih Kerjasamanya Tidak Mengurangi Rasa Hormat Kepada Bapak Ladinas Dalam Hari ini Bapak Sekerdali Sinas Untuk Berkenan Memberikan Sambutan Sekaligus Membuka Workshop Pagi ini Terima kasih Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Yang Duk Bagia Sebelumnya Penyampaian Program Pengembangan Sekolah Tahun Pelajaran 2020 2021 Di Masa Pandemi Yang Dikemas Dalam Sebuah Buku Yang Berjudul Orkestra Pengembangan Sekolah Oleh Doktor Sri Wahyuni MPD Kepada Yang Terhormat Bapak Kepala Dinas Atau Yang Memakili Disilakan Tolong Termin Sampai Ap около Buku Kaipala Sampai Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung Atau yang mewakili sekaligus membuka acara WhatsApp Pengembangan Patik Ciprat Arsiduta Waktu dan tempat kami haturkan Mohon izin buka masker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kedung Waru Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Bidang SMP Juga yang saya hormati Bapak Ketua Komite Berserta Pengurus Yang saya hormati Ibu-Ibu Narasumber Kegiatan workshop pagi hari ini Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kedung Waru Juga yang saya hormati anak-anakku semua Berserta workshop Bapak Ciprat Arsiduta Yang saya banggakan Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan Kegiatan Yakni Pengembangan kewirausahaan Yang berbentuk workshop Bapak Ciprat Alhamdulillah Bisa terlaksana Dan momen yang luar biasa Yakni di saat Hari Bapak Nasional Kegiatan ini diselenggarakan Kami dari Dinas Pendidikan Sangat mengapresiasi Kepada seluruh komponen SMP Satu Kedung Waru Utamanya Ibu Kepala Sekolah Yang telah Memberikan Kesempatan anak-anak didik Untuk pertama mengenalkan Budaya Indonesia Yakni Bade Dan Alhamdulillah Disini akan dikembangkan Produk baru Yakni Bade Ciprat Walaupun Bade Ciprat Belum banyak didengar oleh Halayak rame Hanya mungkin Sebagian Untuk itu dengan Kegiatan ini Nanti Bade Ciprat Akan menggema Di Kabupaten Telungagung Seperti Bade-Bade yang lain Bapak Ibu yang saya hormati Sebelum Saya menyampaikan Beberapa hal Kaitan dengan Tema Kegiatan ini Saya akan Menyinggung Keterkaitan dengan Pelaksanaan PTM Terbatas Bapak Ibu Kita tahu Tanggal Sembilan September Kemarin Dinas Pendidikan Telah Memerintahkan Kepada seluruh Sekolah Yang ada di Kabupaten Telungagung Tanpa terkecuali Mungkin Kecuali satu Yang ini SD SMP Nobel Pada waktu itu Yang izin Belum bisa melaksanakan Dilaksanakannya PTMT Sehingga Anak-anak kita Sebagian Masuk Atau Tatap muka Dengan Keterbatasan Yakni Terbatas Jumlah Siswanya Terbatas Materinya Dan juga Terbatas Waktu Tentunya Ini Ada titik Terang Bahwa Pendidikan Di Kabupaten Telungagung Akan tidak Terjadi Lagi Yakni Putus Kontak Anak terhadap Bapak Ibu Guru Putus Kontak Anak terhadap Sekolah Dua tahun Hampir dua tahun Anak-anak kita Tidak Merasakan Duduk di Bangku Sekolah Alhamdulillah Pada Hari ini Anak-anak Bisa Duduk Di Bangku Sekolah Yang Dicintainya Bapak Ibu Yang Sehormati Untuk Itu Kita Harus Menjaga Ini Harus Menjaga Agar Pelaksanaan PT. MT Tidak Lagi Balik Kucing Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Sempat Ada Isu Bahwa Terjadi Klaster Di Sekolah Sampai Sampai Dari Bapak Komandan Kodim Langsung Perintah Terjun Untuk Memantau Di Lapangan Begitu Juga Bapak Bupati Beserta Forkopinda Terjun Di Lapangan Untuk Ngecek Apakah Di Kabupaten Tulungagung Terjadi Klaster Sempat Sempat Dilakukan Tes Swap Di Salah Satu SMP Dari 213 Tes Yang Di Secara Random Untuk Anak-anak Kita Alhamdulillah Semuanya Negatif Untuk Itu Saya Berharap Di SMP Satu Gedung Waru Dan Juga Di Sekolah-sekolah Yang Lain Tetap Memegang Teguh Protokol Kesehatan Tetap Menegakkan Yang Namanya SOP Ini Penting Bapak Ibu Yang Saya Hormati Hasil Dari Evaluasi Beberapa Waktu Yang Lalu Masih Ditemukan Anak-anak Kita Belum Mentaati Jaga Jarak Atau Masih Ditemui Anak-anak Kita Yang Berkerumun Bukan Di SMP Satu Gedung Waru Tapi Mudah-mudahan Juga Seterusnya SMP Gedung Waru Taat Dengan Protokol Kesehatan Juga Menjunjung Tinggi SOP Yang Telah Ditetapkan Oleh Bapak Ibu Guru Yakni Di Sekolah Lain Di Dalam Ketentuan SOP Sudah Disampaikan Kantin Tutup Di Sini Kantin Tutup Ya Betul Kantin Wis Ditutup Tapi Di Luar Pagar Sekolah Masih Ada Pedagang Yang Berjualan Disana Karena Anak Sangukku Tinggi Opoy Akhirnya Sik Pak Sik Bu Akhirnya Terpaksa Harus Beli Disana Ini Terpantau Sehingga Mudah-mudahan Ketika Di SMP 1 Gedung Waru Ada Seperti Itu Tolong Di Antisipasi Sebelum Pedagang Kaki Kaki 5 5 Itu 1 Tambah 1 Tambah 1 Dan Seterusnya Jadi Banyak Kalau Sudah Jumlahnya Banyak Maka Sulit Untuk Diingatkan Diingatkan Kalau Satu Bisa Yakni Saya yakin SMP 1 Gedung Waru Punya Tim Satgas COVID Itu yang Bertugas Nanti Yakni Untuk Mengingatkan Kalau Ada Pedagang Di Luar Pagar Di Depan Sekolah Kita Maka Kewajiban Tim Satgas SMP 1 Gedung Waru Untuk Mengingatkan Tidak Kalah Penting Bapak Ibu Yang Saya Hormati Juga Mengingatkan Kepada Bapak Ibu Orang Tua Yang Mungkin Masih Mengantar Orang Tua Ketika Bapak Ibu Penghantar Anak Itu Harus Tepat Waktu Harus Tepat Waktu Tidak Boleh Mendahului Jam Songo Antri Di Depan Ataupun Terlambat Kalau terlambat Berarti Anak-anak Kita Menunggu Menumpuk Itu Disampaikan Pada Orang Tua Kalau Jemput Ataupun Mengantar Anak Harus Tepat Waktu Dan Juga Ketika Ada Hal Semacam Itu Maka Sekolah Wajib Untuk Menyiapkan Tempat Paling Tidak Ada Beberapa Kursi Kalau Ada Bapak Ibu Wali Murid Yang Sedang Menunggu Ataupun Anak Yang Menunggu Orang Tuanya Maka Diminta Untuk Menunggu Di Tempat Yang Sudah Disediakan Tidak Bergerombol Jadi Harus Dilakukan Manajemen Seperti Itu Sehingga Harapan Kita Harapan Kita Semua Anak-anak Masuk Di Bangku Sekolah Ini Bisa Seterusnya Bahkan Prosentasenya Bisa Ditambah Alhamdulillah Kabupaten Tolong Agung Secara Hitungan Departemen Atau Kementerian Kesehatan Level 2 Tetapi Kalau Hitungan Kementerian Dalam Negeri Masih Level 3 Insya Allah Minggu Depan Kabupaten Tolong Agung Bisa Mencapai Level 2 Dan Seterusnya Bisa Level 1 Dan Sampai Menuju Ke Normal Tetapi Bapak Ibu Yang saya Hormati Dengan Peradaban Baru Ini Dimanapun Juga Di Lingkungan Sekolah Edukasi Keterkaitan Dengan Persoalan 3 T Atau Prokes Ini Harus Terus Didengungkan Karena Ancaman Wabah Ini Belum Berhenti Bapak Bapak Yang Saya Hormati Berikutnya Pengembangan Kewirausahaan Ini Memang Harus Diterapkan Di Seluruh Dunia Pendidikan Yakni Di Satuan Pendidikan Harus Karena Kewajiban Untuk Mensukseskan Pendidikan Ini Bukan Hanya Dari Pemerintah Saja Melainkan Saya Kira Itu Dari Saya Sebelum Kita Tutup Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah Mudah-mudahan Kegiatan Yang Luar Biasa Ini Bisa Membawa Hikmah Dan Berkah Bagi Kelangsungan Pendidikan Utamanya Juga Bagi Anak-anak Peserta Workshop Untuk Dapat Meningkatkan Ekonomi Dari SMP Negeri Satu Kedung Waru Itu Dalam Kesempatan Ini Kegiatan Bisa Saya Nyatakan Dibuka Dan Dimulai Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Memaaf Terima Kasih Atas Berhatiannya Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Menandai Bahwa Badek Ciprat Ini Mohon Bapak Kepala Dinas Atau Yang Mewakili Beserta Tamu Undangan Yang Lain Nanti Secara Bergantian Secara Bergiliran Mencipratkan Malam Di Atas Mori Pia Atau By Meme Musi U writers Fatiha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah dikukuhkan UNESCO pada 2 Oktober 2009 Oleh karena itu setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional Indonesia memiliki banyak sekali motif batik Yang didasarkan pada daerah penghasil batik Serta pesan-pesan luhur yang hendak disampaikan melalui Goresan malam yang dituangkan di atas kain mori Terima kasih telah menonton Salah satu jenis batik di Indonesia adalah batik ciprat Batik dengan cara mencipratkan malam di atas kain mori ini Memiliki motif yang abstrak dan berbeda di setiap kainnya Batik ciprat inilah yang diangkat SMP Negeri 1 Kedengwaru Sebagai sekolah yang mengembangkan program sekolah di bidang kompetensi kewirausahaan Ikut serta menyukseskan Hari Batik Nasional dan juga mengangkat Pertinan lokal daerah dalam hal ini kesenian batik Ada pun program yang dicanangkan adalah Whatsapp pembuatan batik ciprat arsiduta Yang nantinya diharapkan dapat memunculkan produk batik Menjadi ikon khas SMP Negeri 1 Kedengwaru Tulung Agung Batik telah mendarah daging di masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang Keberagaman merupakan hasil dari akulturasi beragam budaya yang ada di Indonesia Corak dan motifnya tak pernah sama Batik menyimpan filosofi dan makna yang mendalam Setiap gores simbolnya merupakan manifestasi kekayaan budaya yang ada di Indonesia Batik tak hanya dipandang sebagai sebuah produk Melainkan juga menyimpan keberagaman Sisi sejarah dan filosofi yang dikandung di dalamnya Batik bukan hanya perkara fashion Seni tradisi ini selalu menggambarkan setiap tahapan Dalam daur hidup manusia dan kedekatannya dengan Tuhan Filosofi dalam pola batik Merupakan harapan doa-doa yang menyebabkan batik selalu dihadirkan Dalam berbagai upacara adat masyarakat Jawa Akankah budaya kita menjadi milik bangsa lain Sudahkah dirimu rela Jika tidak mari lestarikan bersama-sama Selamat hari batik nasional 27 seswa-seswi SMP Negeri 1 Kedongwaru Berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Bersama Adelia Sibori Collection Bersatu Padu Bertekad untuk melestarikan seni batik Melalui program pengembangan sekolah Bidang kompetensi kewirausahaan Jika menggumpal malamnya bisa dipanaskan lagi Kita sih ambil dari sana Dicepkan lagi Mbak Kristi Mbak Kristi Ditambai Apa bisa minta kabus? Dicepkan lagi Kabel dicopkan sana Terus dibawa ke sini Itu disana ada kabel Bisa kabel Bisa minta kabus Itu loh Disana ada kabel banyak Terima kasih telah menonton! 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 bukan kewarna ditempel-tempelkan ke kain iya Oh iya ini kan buat ngeblok nanti Hai kalau kain itu nanti bisa diaplikasikan untuk pas seperti ini kalau ini media kulit kalau yang ini kulit sapi bisa ya kebetulan tadi ndak bawa contohnya bisa ya nanti hasilnya itu ini kalau kita bilang keturunan dari itu bisa dibuat tas laptop bisa dibuat baju bisa dibuat dibuat seperti ini kalau yang ini kulit sapi iya ini pakai daun-daun ini kan daun kemikir Hai kalau itu ekoprin Pak Iya seperti ini dari tempelan daun-daun dikukus prosesnya beda Oh iya dikukus untuk daunnya supaya nempel warnanya tapi kalau itu kewarna alam pakai kewarna alam kalau ini kan sudah ini untuk anu kain ini dicelupkan ke pewarna terus di ya-ya ya nanti kalau setelah itu itu karena ini warnanya ya warna nanti anak-anak bisa mau aplikasikan warna ungu atau merah atau apa itu tadi kita sediakan berbagai warna ya nanti kalau dilorotkan ngelupas malamnya ya tapi kan pakai ini bisa kalau mau dicelup bisa tapi kalau dicelupkan cuma satu warna kalau ini mau membuat warna pelangi atau apa gitu bisa Warnanya nyampur Pak iya biru sama merah nanti jadinya seperti itu jadi keungu-unguan itu Iya iya seandainya ingin warna merah biru ungu gitu ada semburat-semburat ungu itu nanti iya dik makin banyak makin bagus dik kalau cari daun yang bentuknya unik iya jadi nanti bagus ada dibawa tabu isolasi itu buah Terima kasih. Anak-anak yang di utara bagaimana? Terima kasih. Itu jadinya seperti apel ya, daunnya kalau dibuka itu. Seperti buah apel. Iya. Kasih warna merah nanti. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.